Ketika disebutkan perintah Yekwan, maka disitu juga pasti masuk larangan. Maksudnya perintah dan larangan. Jadi jangan hanya kemudian perintah Allah, larangannya gampang. Bisa kita langgar deh, salah. Ketika disebutkan perintah Allah, maksudnya disitu pasti masuk apa? Larangan, perintah dan larangan. Karena namanya orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Allah SWT menciptakan manusia di atas muka bumi ini, menciptakan seluruh makhluknya, menciptakan seluruh jagad raya ini bukan sia-sia. Bukan tidak ada maksud dan tujuannya, tidak. Allah SWT berfirman di dalam surat SAD. Surat SAD, surat 38 ayat 27. Surat 38 ayat 27. Dan kami, kata Allah, tidaklah menciptakan langit dan bumi. Dan diantara keduanya dengan sia-sia. Allah ciptakan langit dan bumi ini tidak sia-sia, kata Allah. Itulah, kata Allah, anggapan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, menganggap apa? Dunianya hanya sia-sia belaka. Karena memang surga bagi orang-orang kafir di dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan apa? Dunia adalah penjaranya orang mu'min dan surganya bagi orang-orang kafir. Penjara bagi orang-orang mu'min, surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir menganggap dunia ini memang sudah apa? Surga bagi mereka, main-main, enak, suruh, luar biasa. Tapi mereka akan dapatkan azab Allah yang sangat kekal nanti di hari akhirat. Alhamdulillah. Maka celakalah bagi orang-orang kafir. Karena mereka itu pasti akan mendapatkan api neraka Allah. Allah SWT juga berfirman. Dalam surah Al-Anbiya, surah 21. Ini gampang, ada yang jawab. Surah 21, Al-Anbiya, ayat 16. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ لَا عِبِينَ Dan kami kata Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang diantara keduanya dengan main-main. Tidak. Allah tidak main-main menciptakan langit dan bumi ini. Subhanallah. Allah SWT juga berfirman. Di dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat ke-15. Al-Mu'minun, surah 215. Bukan tidak ada maksud dan tujuannya. Bahkan Allah SWT berikan amanah yang besar kepada manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab. Surah ke-33, ayat ke-72. Sesungguhnya kami kata Allah menawarkan amanah ini, amanah apa itu? Amanah agama. Kepada langit, bumi, dan juga gunung. Perhatikan tiga makhluk Allah ini, ikhwan. Langit yang tujuh lapis, begitu juga bumi yang tujuh lapis, gunung yang menjulang tinggi. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا Mereka semua enggan memikul amanah tersebut. Tiga makhluk Allah, yang tiga-tiganya ini luar biasa, ikhwan. Tidak ada apa-apa yang manusia dibandingkan tiga makhluk ini ya. Tapi mereka semua enggan, tidak mau. Dan Allah katakan apa? وَأَشْوَقْنَ مِنْهَا Dan mereka khawatir, takut. Ketika memikul amanah tersebut. وَحَبَلَهَ الْيِنْسَانِ Dan Allah takdirkan manusia yang memikulnya. Allah takdirkan manusia yang memikulnya. Tidak bisa menolak kita. إِنَّهُ كَانَ ظَلُمَنْ جَهُولَهُ Allah tutup ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya, dia manusia sangat zalim dan sangat jahil, bodoh. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak bodoh. Amanah besar yang Allah tawarkan kepada tiga makhluknya yang sangat luar biasa, mereka semua menolak, takut. Tidak bisa mengemban amanah tersebut dengan baik dan benar. Amanah tuddin, amanah agama, amanah perintah Allah, amanah syariat Allah. Tapi ketika berapa banyak manusia yang Allah berikan amanah kepada mereka, menyianyikan amanah tersebut. أَعُوذُ بِلَّهِ مِنْ ذَرِكُ Kita harus tahu, ketika Allah berikan amanah kepada kita, berupa perintah dan larangan, maka itu pasti akan dihisap nanti dihadapan Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qiyamah, ayat ke-36, surah Al-Qiyamah, ayat 36, أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيُتْرَكَ سُدَىٰ Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan didiamkan, dibiarkan begitu saja? Para ulama tafsir mengatakan, ay, لا يُؤْمَرْ وَلَا يُنْهَا وَلَا يُبْعَثِ Apakah manusia mengira bahwa mereka tidak diberikan perintah, tidak dilarang akan sesuatu dan tidak dibangkitkan? Ini tafsirnya dari kata-kata, sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Ya ini maksudnya apa? Tidak dikasih perintah, tidak dikasih larangan, tidak dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Subhanallah. Dan entah hal tersebut hal yang sangat luar biasa beratnya, ikhwan. Dan orang yang berakal, orang yang cerdas, ketika seseorang, ketika Allah SWT berikan amanah kepada dirinya, maka dia pasti akan menunaikan amanah tersebut dengan baik dan benar. Karena dia tidak mau menjadi orang yang khianat. Nah diantara ciri-ciri orang munafib, adalah ketika diberikan amanah, dia khianat kepada amanah tersebut. Dan amanah ini amanah yang besar. Amanah agama ini amanah yang luar biasa besar, ikhwan. Tidak sembarangan. Karena itu ketika Allah SWT memberikan perintah kepada hambanya, atau melarang akan sesuatu, apa yang harus hamba itu lakukan? Terima kasih telah menonton!